Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Sekte Bayrawa Pembunuh ribuan ulama Timur Tengah sebelum Wali Songo Intro Penyebaran agama Islam di Nusantara Tak lepas dari peran Wali Songo Yang melakukan pendekatan kultural di Tanah Jawa Apalagi kala itu penduduk Jawa dikenal paling susah menerima ajaran Islam Karena telah punya paham Bayrawat Tantra Sekitar tahun 674 Masehi Di Jawa sudah ada kerajaan Kalinga Yang dipimpin oleh Ratu Sima Wilayah kekuasaannya dari Jepara hingga Dieng Banyak penduduknya menjadi penganut Bayrawat Tantra Yakni paham yang percaya bahwa mengumpar hawa nafsu dapat mengantarkannya ke Nirwana atau Surga Aliran kepercayaan itu bukan merupakan sempalan dari penganut ajaran Hindu dan Buddha Meski demikian jumlah mereka terus bertambah dan ajarannya berkembang besar di masyarakat Aliran tersebut juga tertutup pada pendatang yang membawa ajaran baru Jika ada orang baru langsung dimakan untuk ritual mereka Darahnya diminum, dagingnya dimakan Hal ini yang mengakibatkan ajaran baru sulit masuk ke Jawa Karena orang-orangnya dikenal sangat sakti Aliran tersebut kebalikan dari ajaran Hindu yang menyatakan Untuk mencapai Nirwana manusia harus meninggalkan sisi keduniawian Mereka menolak untuk menyembah langit atau Tuhan untuk mencapai Nirwana Dan memilih menyembah Dewa Bumi Ada yang bilang mereka pecahan Hindu Siwa Dan bertemu dengan pecahan Buddha Aliran Mahayana Mereka menggelar ritual di suatu padang Yang di tanahnya terdapat tumpeng berupa daging manusia Sementara minumnya adalah arak Usai ritual itu mereka melakukan persetubuhan masal Ritual tersebut sangat kuat di tengah masyarakat Hingga pada abad 8-14 Masehi Cina dan Arab kesulitan masuk Jawa Wali Songo masuk dengan melakukan pendekatan budaya Misalnya oleh Sunan Bonang Beliau ini yang memburu Beirawa Tantra Pertarungan budaya antara Sunan Bonang dengan Beirawa Tantra ini terlihat di kediri Aliran ini terkenal ritualnya Dan Sunan Bonang membuat ritual serupa di sebelahnya Misalnya kalau yang aliran itu menggunakan tumpeng daging manusia Sunan Bonang memakai daging ayam Dan minumannya air putih Jika di sebelah menggunakan bacaan mantra-mantra Maka Sunan Bonang menggunakan bacaan tahlil dan sebagainya Tantra Beirawa adalah sekter rahasia dari Sinkretisme antara agama Buddha Aliran Mahayana dengan agama Hindu Aliran Siwa Sekter ini muncul kurang lebih pada abad ke-6 Masehi Di Benggala sebelah timur Dari sini kemudian tersebar ke utara melalui Tibet Mongolia Masuk ke China dan Jepang Sementara itu cabang yang lain tersebar ke arah timur Memasuki daerah Asia Tenggara Termasuk Indonesia Pengikut sekter Beirawa Tantra berusaha mencapai kebebasan dan pencerahan Atau moksa Dengan cara yang sesingkat-singkatnya Jiri-jiri mereka adalah anti-asketisme dan anti-berfikir Menurut mereka Pencerahan bisa diraih melalui sebuah kejenuhan total Terhadap kenikmatan duniawi Tujuan secara penuh memanjakan kenikmatan hidup Dengan tanpa mengenal kekangan moral Ini puncaknya adalah untuk melenyapkan segala hasrat terhadap semua kenikmatan itu Dengan memenuhi segala hasratnya Seseorang pengikut sekter ini akhirnya tidak merasakan apapun selain rasa jijik terhadap kenikmatan tersebut Oleh karena itu Pengikut sekter ini justru melakukan ritual-ritual tertentu Yang bagi selain mereka dianggap sebagai larangan Hal ini sebagai usaha agar manusia bisa secepatnya meniadakan dirinya sendiri Dan mempersatukan dirinya dengan dewanya yang tertinggi Ritual mereka bersifat rahasia dan sangat mengerikan Yaitu menjalankan pancama karabuja Atau malima Atau lima ma Dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya Lima ma tersebut adalah Matsya atau ikan Mamsa atau daging Madia atau minum Madra atau tarian Hingga mencapai ekstase Dan maetuna Atau upacara seksual Praktek malima adalah Menyemleh perawan Sebagai persembahan kepada dewa Kemudian meminum darahnya bersama Tertawat-tawat dan menari-nari Dengan diiringi oleh bunyi-bunyian Dari tulang-tulang manusia Yang dipukul-pukul Hingga menimbulkan suara geduh Ritual dilanjutkan dengan makan dan minum bersama Setelah itu Dalam acara yang dilakukan di lapangan Yang disebut setra Para peserta ritual melakukan Persetukuan masal Yang kemudian diikuti dengan semedi Tantra berawa merupakan bagian dari Peradaban Jawa kuno Banyak raja mengikuti sekte ini Pancatatva bersifat amat esensial Dalam memuja sakti Pancatatva terdiri dari Anggur atau madia Daging atau mamsa Ikan atau matsya Biji-bijian yang telah dipanggang Atau mudura Dan hubungan seksual Atau maituna Karena mereka diawali dengan huruf M Maka mereka seringkali secara vulgar disebut Pancatatva mewakili minum, makan, dan pertumbuhan Pancatatva Persembahyangan dengan menggunakan lima elemen guna menghabuskan dosa-dosa besar Maha pataka nasanam Pancatatva tidak selalu menyandarkan arti literal atau harfiahnya Maknanya berbeda sejalan dengan sifat sadhana Sesuai dengan sifat-sifat tamasik Atau pasu Rajasik atau vira Atau satvik atau divya Madia atau yang sering diterjemahkan sebagai anggur Bisa jadi minuman beralkohol Anggur atau ia bisa juga berupa air kelapa Yang sama-sama mewakili makna kemabukan atau tergila-gila pada Tuhan Atau mabuk pada pengetahuan Brahman Anggur adalah sebuah simbol untuk mengingatkan pada yang maha tinggi Kebahagiaan abadi menurut ajaran yoga Demikian sekte perawatan Rajawa Pembunuh ribuan ulama Timur Tengah Sebelum wali Songo Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya